Wuuu! Horas kawan! Sekarang, jumpa lagi dengan saya Hinca Panjaitan di acara Nonang Nonang Sebuah acara politik, budaya, seni, dan macam-macam Kita ingin menyebarluaskan kebaikan menabur optimisme Kita akan bicara tentang melestarikan seni budaya Batak di tengah globalisasi Apalagi di tengah pandemi Corona-19 Saya akan perkenalkan kepada Anda Siapa kamu saya ini namanya? James Butar-Butar! Horas bu! Horas bu! Berdia doho, pertanah Jawa Hebat hijab Panjaitan Kisaran naulih, kisaran naulih Oh iya, betul, betul Kisaran naulih, kisaran naulih Kisaran naulih Oke, supaya tanda ini Batak Saya akan pakai tali-tali saya Oh, baiklah, tuk tangan tali Oh, oh Coba kita lihat kemana caranya dia memakai Tinggal pakai saja Tuh, coba bulat nunggu si dia itu Nih, lihat nih Nih, nih, nih Nih, netizen Dikamu-kamu jarang ini Ini, saya bikin ini Sudah lama sekali dan pernah dibawanya ke Amerika ini Oh, benar Benar, kan? Benar, benar Waktu itu main di sana, ya Tapi sebelum masuk ke tanah Jawa Makin menarik diskusi kita Dari hasil diskusi, kajian oleh Yayasan Pelestarian Budaya Batak Di Medan Mereka menemukan Budaya Batak hanya tersisa 20% saja Wow Tidak sedikit lagi hampir punah ini Bayangkan kalau si James pun punah Cemanah lagi, Lih Amin, amin Kita doakan James panjang umur terus Amin, amin Makin kuat, makin sehat Supaya dia bisa Mempertanggungjawabkan ini Dan menjaganya Ayo kita lihat lagi Ini datanya Sebelum kita bicara kepada pemainnya ini, ya Ternyata lunturnya budaya Juga berpengaruh besar terhadap dunia seni Khususnya musik Nah, kalau kita bagi nih yang biru itu dangdut 58,1% Baru pop 31,3% Wah dapat juga Daerah termasuk Batak cuma 3,9% Lalu keroncong tinggal 2,6% Jadi kalau James putar-putar main dengan musik daerah yang 3,9% Sedikit dia dangdut Sebagian kecil Tapi pop juga sedikit Yang terkenal dengan Amigos dengan Serojanya Semalam di Malaysia dan seterusnya Dia mengisi seluruh segmen ini Kecuali keroncong barangkali, ya Iya, benar Keroncong mungkin 1-2 kali saja Tapi ini suasana dunia musik kita sekarang Dan bagaimana seorang James putar-putar Anak tanah Jawa ini Persimalumuni ini memainkan peran ini James putar-putar Mengapa Anda memilih jalur yang sunyi Dalam beramusi Sunyi ini ya bahasanya Alamak gitu ya Sebenarnya Pak Inca Apa aku bilang ya Memang dari Bapak dan Khususnya Bapak lah ya Memang bisa nyanyi kan Kita dulu waktu SD Di Tanah Jawa Di Ujung Bondar itu Sudah diadu-adu kita main-main Nyanyi-nyanyi apa Sampai kita tanding ke Bah Jambi Gadolok Sinumba Dekat kampung kalian sana Ini antar kampung lah ya Kampung lah ini permainan ini Kita masih SD di sini Jadi kurasa Memang sudah ada bibik-bibik di situ Pak Inca Ikut kita lomba-lomba di kerja Lomba-lomba Naposobulung gitu Jadi sampai di situ Ya kebanyakan kita masih di sekolah ya Belum tentu arah kemana ini Cuman Bapak saya dulu Aku suruh mau beli gitar Gitar masih cut Nama Kapok itu dulu Tahun 80 sekian lah 85 Kelas berapa waktu itu? Aduh kelas Kelas 6 SD Udah mimpi punya gitar? Nah Kelewat kali kau Kami dulu gak berani ngomong sama Pak Kami tak kayak gitu Itu lah dia Itu lah dia Nama Bapak gak mau beli gitar Gimana? Kita udah bujuk Mama gak pangasih ya? Bapak Oh Bapak? Lapor ke Mama? Tidak mau dia lah Ya pantas lah gak mau Emangnya makan kelir kara-kara itu Jadi pertama dapat gitar Kapok itu Lagu apa yang pertama kopi? Itu dulu ya Abang saya sih yang selalu main apa Abang saya ada Mencita Nyanyi-nyanyi Tarik mau jutup segera Tinggal aku Burhat nama otunada Bo haba eno Dainan Bagian hidup Sijalon Ah Itulah yang selalu Akhirnya kita pelajari Dan lagu itu sesuai lah dengan penderitaanmu itu ya Amangmu Abangmu 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 Memang zaman di kampung itu kan nyeri Nyeri-ngeri apalagi Udah ditinggal selama itu Berapa tahun lagi Bapak langsung pergi Sudah Apulah Syampudan kan Oh ini Syampudan ya Dari berapa orang berkeluarga? Tujuh Berapa laki-laki berapa perempuan? Tiga laki-laki Empat perempuan Jadi kita anak Syampudan ya? Syampudan Tapi musik ini jatuhnya ke Syampudan Sepertinya begitu Jadi ada Kaibotoko semua Ya penyanyi-penyanyi Apalah Kampung lah Tapi menyanyi semua Misalnya di gereja Gereja Karena gereja ya Jadi memang luar biasa sumbangan gereja Nah itulah Itu kalau gitar Tapi kalau Tapi Anda dikenal dengan saksopor Kapan mulai kenal saksopor? Ini dia Ini udah luar biasa Ini memang Saya tidak pernah bermimpi untuk main saksopor Tapi kalau saksopor udah di Jakarta lah itu Oh udah di Jakarta Kalau sululing? Sululing? Masih pengembak lakir Jadi pada duluan bisa main gitar atau main suling? Suling lah Oh Kita kelas 2 SD udah meranjak kita ke pohon-pohon yang tinggi tuh main apakah? Suling ini? Oh gitu Jadi suling lah yang kita dapat Pertama kali lagu yang dimainkan dengan sulingmu lagu apa? Apa? Tio pemuadang Aku menda yudah itu Jadi ada di kampung kami Pohon haurece Aduh haurece Kalau di pucuknya kita Eh Bukan haurece Kalau di pucuknya kita Angis sekencang apapun Tidak akan patah Di situ lah kita main Main Teman-teman Jadi suling lagu itu Tio pemuadang Lantari rumah Udah tukang Baik Coba ambillah dulu suruh lingkau itu Coba lah dulu Jangan-jangan Nggak ingat lagi kau Inilah kau Ambil lah dulu sebentar Bapak bikin dulu Tio pemuadang Langsung kesuruh Coba dulu inilah Bapak cok Bapak cok Bapak cok Ayo aja sulingin Ayo itu Coba Untuk kok dari sana jawa ini Baik cok Jangan-jangan Enggak bohong kau Tapi Pak Hicca Ini saya udah lama gak bayan suling Iya Setelah bisa main sepon Agak sedikit Ya udahlah Pemain suling Jangan lebih main suling Tapi kan ini dasarnya Ini memang Cara tangan Itu dia Kalau masih Kalau kulihat Pemain-pemain suling Tanggung-tanggung Langsung kok begini Belajar lekao gitu ya Belajar lekao gitu ya Belajar lekao gitu ya Belajar lekao ya Tonnya harus dapat Inilah Ini dari Bah Bolon di Tongguran Sampai itu perdagangan ini Jadi teman-teman yang disebut Bah Bolon Itu sebuah sungai Di Simalungun yang namanya Bah itu arti sungai Bolon berarti besar Nah ini Bah Bolon Pokoknya melintasi seluruh daerah Simalungun Sampai nanti perdagangan Langsung menuju Batu Barah Sampai lagi di Keselat Malaka Nah itu Bah Bolon Nah ini orang juga Bah Bolon juga Jadi dengan sungai-sungai Kalau aku Sengai sahan Dan dengar dulu Pak Jotoh Tio Pemual Daftar Inumal Mantap kali Bagai C ini Laksuknya sepupan Bagai Bagai Ini udah lama ini suling ini Cipat-cipat di rumah Bagai Mak Tio 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 Ampun Bah Teman-teman Kalau saya juga dengar lagu ini Dan siapapun dari Sumatera Utara Kami paham betul lagu ini Karena lagu ini bercerita tentang Tekad yang membaca Harapan, doa Dan keinginan Luar biasa Kalau udah dinyanyikan lagu ini Panjang sekali Apalagi sendirian Tadi disebutkan di atas pohon Hauhreche Nah itu dengan Angin saling Pohon huingot Dakaureche Jior Oh Ini pohon jior Pohon bandel Ini pohon jior Pastinya katanya itu Pohon yang paling bandel Kalau datang pun angin Enggak tumbang-tumbang Maka mereka memilih disitu Sambil Mengangun Kalau bahasa jawanya Mengangun 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 Horbo Kalau ditoba ya Horbo Atau kambing begitu Ya pengembala lah Pengembala Pengembala yang baik Jadi Pak Hicam Kalau aku pasang ini suling dulu Masih kuingat Waktu SD Kerbau kami ada 6 6 6 Ini lah Ketengah hutan Kami bawa Setiap aku Ada 6 temen Ada Ada 7 kami Yang selalu dari kampung itu Bawa kerbau ke hutan Orang itu siap menjaga kerbau Yang penting aku menculing Jadi yang kawan tadi menjaga Asal mana Merkudiwon Wah padahal Tapi yang paling atas ya Biar bisa kami dengar Oh oke Makanya lama manjat tadi ya Iya Dulu aku kan Trionya kan Melody King Uh main di Melody King ya Melody King dulu Sebelum Amigos ya Iya 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 Melody King ini memang Penyanyi-penyanyi istana lah Wuhh Zaman Pak Yopave Udududik Ditarik laku sama mereka Kita main Bergabung lah kita Oh Gua lihat potensi ada Aku Walaupun Organ-organ gereja Masih bisa kumainkan kan Gitu kan Oh oke Disitu Itu Pindah lah ke Kami bersepakat Kami masih muda-muda Renhat Nenggolan Viko Pengaribuan Satu lagi tinggal di Malaysia Pak D pun namanya Marga Siregar Orang Sibulga Marga Siregar Tauan Kawerido Hilman Siregar Jadi kami bersatu lagi karena Satu umur Walaupun di bawah Kurang itu dua-dua tahun Tiga tahun Semuanya Kami sepakat lah untuk latihan Untuk berangkat ke Bangkok Tapi memang Aku dari Dulu masih ingat Daka Huta Galung Kami Itu The Golden Heart Trio Golden Heart Dulu kami Dia selalu bawa aku ke studio-studio yang JK Studio Millport Studio Memang disitu dia Kuliah orang abang main Oh Seksepone ngisi Ini Seksepone ya bang Udah diem kau Dan gak tau kau itu Gak sampe kali-kali musik Itu ya Gak sampe Daktar Torhoi Cora-cora-cora Lampar pungus Sama gue ya bang Tau dia Oke Gitar aja nipu-nipu Ada persekongkolan Neri Ngeri itu Gak bakalan kau bisa itu Jangan liat-liat itu Mahal rupanya itu bang Pasti bang Daktar Torhoi Tidak akan bisa kau belajar itu Banyak kali klip-klipnya itu kata ya Wah Ngeri-ngeri Sama Bang Dake itu Udah kugilang itu dulu Udah lupakan itu Jangan gak bisa kau beli itu Gak bisa belajar Udah tua kau gak bisa belajar Gak Dari situ aku lindam Sama Bang Naka Oke Kami latihan Laitu Amigos Satu minggu lagi mau perangkat Berangkat lah ini ke Bangkok Yang modal Hanya modal aru-aru 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 suara Rukung Rukung Gak Berangkat kami ke Bangkok Jadi itulah perjalanan Bagaimana tadi Supaya apa main sesuapun Main lah kami Dan tiba-tiba dimana mainnya Belum Belum kebeli barang itu Oke Belum kebeli Tapi waktu di Bangkok udah main itu Belum Masih suling aku main terus Aku pertahankan ini Jadi itu saya main suling terus ini Bisa dengan ini Bisa Jadi suling bisa menundukkan dunia Bagaimana Berikali Makanya memang harus dilestari Kesan Di banyak-banyaknya ini Karena Di lobby sangrilla Seluruh turis semua Paling banyak Sangrilla Bangkok ya Paling banyak Paling suka ini suling-suling ini Tapi kuliah lah Bagaimana awalnya seperti tadi Bisa main suling Apa Sekesepun Adalah kumpul-kumpul ini uang ini Kumpul-kumpul gaji Uang tim Ah biasa lah Kala dendam memang beli sekepun ini Dendam Karena tiap sore udah banyak orang orang Perancis Sama piano Waktu dia di Bangkok itu Di Bangkok Makin tersiksa ini Terintimidasi Wah Makin nol aku Makin nol Naongbeho Naongbe Malala Malala Tapi Kender-kendernya Seperti apa Apa ini Wah Udah lah yang penting ada Dalam hatiku ya Keren Ah Viko Telepon dulu toko musik dulu Udah ada Uang ini Telepon Diantar lah Oke Oke Dimana yuk Kamar berapa Diantar lah ini Sama toko Di Bangkok ini Di Bangkok Diantar ke kamar Jadi harganya itu dulu ya Masih 8 juta Untuk studentnya 8 juta 8 juta Masih 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 Jadi Sampai disitu Yuk Bahasa yang Bahasa yang kiri Yesson 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 Masih 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 Yesson 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 Ayyesson Yesson Yesson Udah Yesson Yesson Coba Coba Kamu bisa pujur Yesson 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 sayang Yesson Jadi Masuk lah itu, kelihatan. Udah, ini hidup bertokohnya gak cek gue main. Udah, ngomong-ngomong di mana. Memang mau ngomong-ngomong buhung ya, tuntuk pertanyaan. Gak di dapur. Oke, oke. Oke. Sampai... Sampai dipasang di mana ya? Aku ngomong-ngomong buhung. Aku ngomong-ngomong buhung, aku ngomong-ngomong buhung. Aku ngomong-ngomong buhung. Eh, Bersian, biar aku terjemahin sedikit ya. Ini bahasa Anggeri nih. Dia lihat-lihat saja ini, apa ini, saksopon ini. Saking sayangnya dia, tiga hari, tiga malam. Cuman dia lus-lus begini. Kan, buruk kali sebenarnya kan? Gak. Dendap, dendap. Oke, terus? Jadi, mulailah. Aku lihat ke bawah, naik. Soalnya jam lima, apa itu? Dapatlah, mulai kutium. Tapi gak kurubah sedikit. Takut berubah kuncinya. Jadi turun puluh harganya. Aku buka kan, harus diberubah. Sampai berapa bulan itu. Gak pernah ku lama, gak pernah ku buka. Takut berubah. Mulailah belajar. Kau nama ku lingkong. Nol, guru. Dengar dong akhirnya. Kadang-kadang. Baru naik aku ronde pertama. Karena ribu di kamar kan? Aku lah ke pangkalan helikopter. Tidak. Yang 90 tingkat kan? Kisah ngerina bangkok. Lihat di ujung bodas sama di ujung ini. Tidak tahu. Memandangnya. Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Pend��고. Tidak tahu. Jika enggak ada, Oh. Tidak tahu. Tidak tahu. 5-4 tahun. Untuk berp Brent Putra, Udah lima tersus? Nggak biarkan sekarang, kan. Kebanyakan diberi, sampai ketika kita dapat kebanyakan. Setelah kita buat. Kita buat pembelajaran. Udah kemana kita belajar? Tenang dulu. Melihatnya kita sudah. Enggak ngakai orang. Oh, memang adanya. Ini alasnya. Harus malah. karena aku 3 jam pagi, 3 jam sore asal mendapatkan bisa aku main udah lah, udah bisa lah itu itu aja dulu belajarin dulu di persembahanan langsung tugas perat ini udah langsung mau ke bawah langsung main katanya orang Perancis halo yang gripnya udah tingkat tinggi udah, udah gimana nih? udah giliran habis Perancis kan Amigos yang main udah mau bawa Sekseponnya udah hiti-hiti dah Wak suatu yang berin Perancis itu hahaha tapi yang mau tau para partisi, partisaran tidak? saya lesain itu, kewakulah kewakulah kalau para Perancis sih membukusnya ke Rahmur, bukan? tapi, Seksepon tapi, seponnya ada yang main bukan? pakai bahasa Perancis di mana? oke oke lu kan senyum atau gak? udah aku bener tau gak lu sih gak? ya lah 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 nah kalau aku buka aku buka masih di Stena di bawa toko dopa Ica sampai mulai dari main sampai tutup hahaha tidak bukan di Biasa ah sering jangan rupiah kenapa kau bangun rupiah aku tenemos kalau aku tidak bisa di bawa toko apa jadi aku akan bhikadat si Biko dan si bo tas si Reinhardt ah dari kenaikan sampai ketumutan sama kuliknya kita Terima kasih telah menonton!